Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala dalam waktu dekat akan memanggil Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pernyataannya proyek listrik 35.000 MW dan sementara Mendagri Cahyokumolo menilai seharusnya Rizal memiliki etika dalam mengeluarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Rencana pemanggilan Menko Kemaritiman Rizal Ramli oleh Wakil Presiden Yusuf Kala terkait dengan tantangan Rizal Ramli untuk melakukan debat di depan umum membahas proyek pengadaan listrik 35.000 MW jika menilai debat di depan umum tidak etis. Wapres akan menjelaskan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW kepada mantan Menteri Keuangan ini. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyayangkan sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang mengkritik secara terbuka sejumlah program pemerintah. Bahkan Rizal Ramli berani menantang atasannya Wapres Yusuf Kala untuk melakukan debat terbuka. Ditemui usai rapat paripurna hut Provinsi Jawa Barat, Cahyokum menambahkan sebagai seorang Menteri yang telah disumpah seharusnya Rizal memiliki etika dalam mengeluarkan kritikan. Sekarang harus ingat, posisi Pak Rizal Ramli bukan sebagai orang RSM. Dia pembantu Presiden, harus ingat. Dia pembantu Presiden, dia sudah diambil sumpah jabatan oleh Presiden. Di mana Presiden juga termasuk wakil Presiden. Ini tidak gaya saja, menyesuaikan. Mungkin beliau terlalu lama bergaya RSM ya. Walaupun kritik terbuka seperti itu merupakan gaya Rizal Ramli, namun Cahyok berharap Rizal Ramli bisa introspeksi diri dan memperbaiki etikanya setelah ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Terlebih jika sikap Rizal Ramli tersebut bisa mengganggu kinerja Kabinet. Tim Liputan MNC Media memberitakan.